Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Tony Holiday Selamat siang dan salam liburan dari Gili Trawangan Untuk semua sahabat Tony Holiday Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat Murah rizki yang halal dan barokah Hari ini tanggal 5 Februari tahun 2023 Kita akan melihat kondisi terkini dari Gili Trawangan teman-teman Saat ini baru saja selesai hujan di Gili Trawangan Dan kita akan melihat Seramai apa Gili Trawangan teman-teman Dan ini dia tempat membeli oleh-oleh di Gili Trawangan Lokasinya dekat dari Pasar Malam Gili Trawangan teman-teman Dan ini juga di samping kiri ini ada juga tempat membeli oleh-oleh Untuk teman-teman yang kebetulan mau membelikan Sedikit barang untuk keluarga atau teman-temannya di rumah Jadi teman-teman bisa langsung beli di areal dekat dari Pasar Malam Gili Trawangan ini Ini dia andong-andong yang menunggu fast food Periode terakhir yang datang dari Bali teman-teman Karena sebentar lagi ada Eka Jaya fast food yang akan datang dari Bali Jadwalnya sekitar jam 2.30 teman-teman Kadang juga bisa lebih cepat Kadang juga bisa lebih lambat Tergantung dari Kondisi di tengah laut teman-teman Inilah penampakan di areal dermaga Gili Trawangan Kita akan berjalan-jalan lagi ke arah utara teman-teman Ini dia banyak sekali turis-turis yang keluar Setelah hujan teman-teman Karena dari kemarin intensitas hujan di Gili Trawangan lumayan banyak Dan hari ini juga tadi hujan dan saat ini Sudah mulai sedikit cerah dan Wisatawan lokal maupun asing Sudah berkeluaran dari penginapan Maupun di restoran-resoran tempat mereka berseduh teman-teman Ini dia sudah mulai banyak turis-turis yang berkeliaran Di jalan utama Gili Trawangan ini Karena tadi ketika hujan sempat sepi di jalan utama Gili Trawangan ini Dan ini dia Daerah Pelabuhan publik Gili Trawangan Untuk teman-teman yang membutuhkan informasi seputar Gili Trawangan Teman-teman bisa menaruh pertanyaan teman-teman di kolom komentar Dan juga untuk teman-teman yang belum subscribe Mohon bantuannya untuk di subscribe terlebih dahulu Karena subscribe teman-teman sangatlah penting untuk perkembangan channel ini ke depannya Di sini juga sudah mulai nampak Wisatawan-wisatawan di jalan utama Gili Trawangan ini Sudah mulai rame teman-teman Setelah hujan Tadi malam juga hujannya lumayan di Gili Trawangan Dan di sini teman-teman bisa lihat Masih terdapat genangan-genangan air di jalan utama Gili Trawangan ini Jadi untuk teman-teman yang kebetulan akan datang berliburan ke Gili Trawangan Jangan lupa membawa Jas hujan atau itu jas hujan plastik yang sangat simple itu Teman-teman bisa sisipkan di tas teman-teman Di sini kenapa rame teman-teman Di jalan dekat ini ada Free Diving Dan di depan sini ada The Bion Tree Untuk teman-teman yang kebetulan vegetarian atau vegan Teman-teman bisa berkunjung ke restoran The Bion Tree Karena spesialis mereka untuk Makanan vegetarian dan vegan teman-teman Inilah kondisi terkini dari Gili Trawangan Sehabis hujan tamu-tamu langsung mulai banyak di jalan utama Gili Trawangan ini Kita sudah berada di area tengah Gili Trawangan di depan sini ada Ego Restoran Dan juga ada Savindia Oh di sini juga teman-teman ramai sekali Dari wisatawan yang berada di jalan utama Gili Trawangan ini Tapi untuk teman-teman yang kebetulan suka snorkeling walaupun hujan tidak jadi masalah Karena di Gili Trawangan airnya cenderung hangat ketika dia hujan teman-teman Jadi kalau teman-teman mau snorkeling itu tidak ngaruh Kalau di Gili Trawangan untuk snorkeling itu kendalanya hanya satu yaitu ombak besar Karena ketika ombak lumayan besar itu kadang airnya keruh Kalau hujan teman-teman jangan khawatir teman-teman masih bisa snorkeling Dan pemandangan yang teman-teman lihat kurang lebih sama Jadi hujan tidak mempengaruhi kalau teman-teman mau snorkeling di Gili Trawangan Karena airnya tetap jernih Dan kita akan lanjut lagi ke arah utara teman-teman Di sini juga masih nampak genangan-genangan air Ini juga hotel yang mungkin sebentar lagi akan beroperasi Di depan ini ada Trawangan Life Center Di area Trawangan Life ini biasanya juga di siang hari sangat ramai teman-teman Tapi karena baru selesai hujan Jadi tamunya di area sini tidak seperti biasanya Ini dia Andong-Andong yang membawa penumpang Untuk Andong teman-teman itu harganya sekitar 100 ribu dari arah sunset Tapi kalau teman-teman nginep lebih dekat itu rata-rata harganya sekitar 75 ribu rupiah Sebelum teman-teman menaiki Andong Teman-teman harus membicarakan harga terlebih dahulu Dan untuk daftar harga itu tersedia di depan Tepatnya di area Pak Kosir Atau area drivernya Di sana sudah tersedia satu lembar daftar harga Dari mana tempat teman-teman menginap di Gilit Rawangan Itu kecuali kalau teman-teman membawa barang yang lumayan banyak Atau kebetulan datang 3 orang Biasanya teman-teman akan dikenakan biaya tambahan sekitar 25 atau 30 ribu rupiah Dari harga normal yang tertera di list daftar harga yang terdapat di dekat Pak Kosirnya Di sini genangan airnya lumayan teman-teman Ini di area Balai Sampan Untuk bercemur hari ini tidak bagus teman-teman Karena tidak ada matahari Dan hujannya sering turun hari ini Dan di sini juga genangan airnya lumayan teman-teman Di sini area Laguna Gili Kita sudah mulai memasuki area yang bagus untuk snorkeling Dan insya Allah nanti kalau cuacanya sudah mulai bagus Kita akan snorkeling ria di Gilit Rawangan Snorkeling di Gilit Rawangan itu teman-teman gratis Yang teman-teman butuhkan hanya menyewa alat itu harganya sekitar 35 ribu rupiah Dan teman-teman sudah bisa snorkeling langsung di area pantai Gilit Rawangan Pemandangannya teman-teman tidak usah khawatir Sangat indah Bawah Laut Gilit Rawangan itu dan juga sangat gampang untuk menemukan kura-kura Untuk snorkeling teman-teman bisa mulai dari Depan Laguna Gili sampai ujung utara pantai Sebelah timur Gilit Rawangan Area snorkelingnya sangat luas Waktu terbaik untuk snorkeling itu di pagi hari teman-teman Karena Kita snorkeling dulu setelah bangun tidur Kemudian Di saat waktu sarapan kita akan makan lebih banyak Dan itu adalah ide paling bagus untuk snorkeling Yaitu snorkeling sebelum sarapan Dan nanti kita akan Sarapan mungkin Satu piring setengah atau dua piring Karena perut kita kosong Dan untuk menyewa alat snorkeling Di sepanjang jalan utama Di area snorkeling area itu terdapat Tempat-tempat penyewaan alat-alat snorkeling Ini di depan sini Salah satu contohnya Ada beberapa bule yang sedang memilih Alat untuk snorkeling teman-teman Oke teman-teman Terima kasih banyak untuk Teman-teman yang selalu menonton video-video Di channel Tony Holiday Cukup sampai disini dulu Untuk video kali ini Sekian dan terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video-video